Hey selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Akhir Tragis John Lennon Di masa kejayaannya, John Lennon pernah sesumbar. Kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya, ataukah The Beatles dengan aliran musik rock and rollnya. Tak lama setelahnya secara mengejutkan, terjadi insiden berdarah. Musisi legendaris John Lennon mengembuskan nafas terakhirnya setelah ditemati oleh fans fanatiknya pada 8 Desember tahun 1980. Terjadi di gerbang Tedakota, kediaman John di New York City. Bagaimana awal mula, ini terjadi? Mari kita simak. John Winston Ono Lennon lahir 9 Oktober tahun 1940. 8 Desember tahun 1980, paling dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon dan Paul McCartney membentuk partnership pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil hingga saat ini, Lennon dengan sinisminya dan McCartney dengan optimisminya. Melengkapi satu sama lain dengan sangat baik. Setelah bubarnya The Beatles, pada tahun 1970, ia juga sukses dengan karir solonya, salah satu hitsnya yang hingga kini masih sangat terkenalnya adalah Imagine. Lagu yang kemudian menjadi salah satu himni perdamaian dunia. Lennon dua kali menikah, yaitu dengan Cynthia Powell pada tahun 1962 dan seniman Jepang Hyoko Ono pada tahun 1969, ia memiliki dua orang anak. Julian Lennon lahir tahun 1963 dan seyang Taro Ono Lennon lahir tahun 1975. Pada akhir tahun 1968, Lennon menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Ono mengikuti protes publik menentang Perang Vietnam. Lennon bahkan pernah mengirim kembali modali MBX-nya yang diberikan Ratu Elizabeth pada tahun 1965 sebagai bentuk protes atas keikutsertaan Inggris pada Perang di Nigeria, serta dukungan negara tersebut pada Perang Vietnam. Naik turun hubungan keluarga Lennon turut menjadi sorotan setelah terusir oleh Hyoko. Lennon dan pang asisten pribadinya pindah ke Los Angeles, periode ini sering disebut sebagai The Lost Weekend, meski berlangsung hingga awal tahun 1975. Setelah tiba di Hollywood, Lennon bergabung kembali bersama produser Phil Spector dan mulai menggarap album rock and roll. Di masa ini, Lennon juga sering mabuk-mabukan dan pesta drugs bersama teman-temannya. Carut-marut hubungan ayah anak John dan Alfred Lennon ditinggalkan sejak usia lima tahun, kemudian dipertemukan oleh media. Meski sempat tak diterima, namun John Lennon dan ayahnya berbaikan lagi setelah Alfred sekarat di akhir hidupnya di tahun 1976. Sebenarnya, setelah kelahiran Sayan Ono, Lennon memutuskan untuk pensiun dari musik sehingga ia dapat mendedikasikan dirinya pada kehidupan keluarga dan lebih dekat dengan anak-anaknya. Sehebat-hebatnya John Lennon, dia tetap manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Dan naas, John Lennon ditembak 8 Desember tahun 1980 di depan Tedakota, apartemen yang dihuni John Lennon dan istrinya, Yoko Ono, sebanyak empat kali oleh David Chapman. Sikopat yang mengaku fans berat John Lennon itu mencari-cari alasan untuk menghilangkan nyawa John Lennon. Di antaranya ucapan Lennon yang menistakan agama yang sebenarnya sudah dipelintir oleh pihak media. Bahkan kemudian diakui oleh David Chapman, dia sengaja mentargetkan Lennon agar ketenarannya berpindah kepadanya jika dia berhasil menghilangkan nyawa Lennon dan dengan tenang menunggu polisi. Menangkapnya sambil duduk membaca novel. Akibat empat tembakan, John Lennon akhirnya tak tertolong dan mengembuskan nafas terakhir di perjalanan menuju rumah sakit. Demikian, akhir tragis dari sang legendaris John Lennon. Rest in peace. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!